Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mr. Yusuf dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita berbagai nikmat Di antaranya ada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan Dan juga nikmat kesempatan Sehingga kita bisa berjumpa maya melalui video pembelajaran ilmu pengetahuan alam Salamat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung Dan nanti kita mendapat syafa di umul akhir Amin, amin, ya Allah, ya Rubal, alamin Baik, soleh-solehah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Masya Allah Semoga kita selalu dalam kondisi terbaik Hari ini kita mau belajar apa sih? Ya, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia dan hewan Ya, setelah kemarin kita belajar Tentang apa deh? Masih ingat? Yes, betul banget Kemarin kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia Kemudian ada proses pernafasannya Dan juga gangguan pada organ pernafasan dan cara merawatnya Masih ingat? Masih, Masya Allah Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan Yuk, mempersingkat waktu Tidak perlu berbahasa-bahasi ya Langsung saja kita ke materi Sebelum kita masuk ke materi Disiapkan dulu bukunya ya Jadi nanti ketika kalian menyimak video dari Mr. Yusuf Kalian juga menyimak di bukunya ya Jadi nanti sekalian langsung belajar Oke, sudah ya? Sudah siap bukunya? Masya Allah, lanjut Yang pertama ada Mamalia Oke, jika mendengar kata Mamalia Apa sih yang tersirat di benak kalian? Mamalia, apa sih? Kambing, sapi Oke, very good Jadi apa Mamalia? Hewan yang menyusui Oke, good Mamalia ini bernafas dengan paru-paru Sama seperti manusia ya Yaitu dengan paru-paru Ya Baik Mamalia yang hidup di darat Maupun Mamalia yang hidup di air Loh Mr. Emang Mamalia ada yang hidup di air? Ada Mau tahu? Ya, silahkan cari Nanti dicari ya Jadi Mamalia yang hidup di air itu juga mereka bernafas dengan paru-paru Bukan insang ya Tapi paru-paru Sehingga Mamalia yang hidup di air itu butuh untuk kepermukaan Untuk mengambil oksigen Cara Mamalia Darat bernafas sama persis dengan manusia Yaitu Oksigen yang dihirup masuk melalui hidung Kemudian udara dialirkan ke tenggorokan Lalu udara masuk ke dalam paru-paru Nah, di paru-paru ini Terjadilah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba Mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam Saat berada di permukaan air Lubang hidung akan terbuka Nah, saat lubang hidung terbuka Lumba-lumba menghembuskan udara Udara apa? Udara lembab Ya, dan hangat dari paru-paru Kemudian mengisinya dengan oksigen Nah, lebih jelasnya perhatikan gambar di samping ini Nah, ini di atas itu ada lubang udara Nah, di bawahnya Yang berwarna biru muda ini Itu ada laring Kemudian ada trachea Yang seperti pipa ini Terus kemudian yang warna biru tua ini adalah Paru-paru Nomor dua ada burung Saluran pernafasan burung terdiri atas lubang hidung Trachea Broncus Dan paru-paru Pada pecabangan tenggorokan terdapat alat suara Yang biasa disebut dengan siring Siring adalah selaput suara yang bergetar Dan menghasilkan bunyi jika dilewati oleh udara Ketika terbang Burung menggerakkan otot dada Nah, gerakan otot dada dapat mengganggu Proses pengambilan oksigen oleh paru-paru Burung selain bernapas menggunakan paru-paru Juga menggunakan alat bantu Yang disebut atau dinamakan dengan kantong udara Nah, fungsi kantong udara yang pertama yaitu Membantu pernafasan saat burung terbang Yang kedua Membantu memperbesar ruang siring Sehingga dapat memperbesar suara Yang ketiga Menyelubungi organ tubuh Sehingga burung tidak kedinginan Yang keempat Membantu mencegah kehilangan panas dari badan Yuk, kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan Dari atas ada lubang hidung Kemudian ada trachea Ada kantong udara Yang berwarna pink ini ya Kemudian yang berwarna biru muda Itu ada paru-paru Nah, yang di belakang ini juga ada kantong udara Burung bernapas melalui dua cara Yaitu Bernapas saat terbang Dan bernapas saat istirahat Atau tidak terbang Pada saat terbang Burung tidak menghirup oksigen melalui hidung Melainkan melalui Bundi-bundi udara Yang berisi oksigen Apabila saya berkepakan ke bawah Bundi-bundi udara Akan terjepit Sehingga udara Keluar dari bundi-bundi Menuju ke paru-paru Ketika saya berkepakan ke atas Bundi-bundi udara Akan mengembang dan karbon dioksida Dari paru-paru ke dalam Bundi-bundi udara Ketika burung istirahat atau tidak terbang Burung bernafas menggunakan paru-paru tanpa bantuan Bundi-bundi Di samping itu burung juga mengisi bundi-bundi udara dengan Oksigen Nomor 3 ada reptilia Secara umum reptilia bernafas menggunakan paru-paru Namun pada beberapa jenis reptilia Pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit yang ada di sekitar kloaka Pada reptilia Umumnya udara masuk melalui lubang hidung Yang berdapat di ujung kepala atau moncongnya Nah udara keluar dan masuk ke dalam paru-paru Karena gerakan tulang rusuk Kita perhatikan Dari ujung ada hidung Ada lubang hidung Kemudian ada yang berwarna hijau Di depan itu ada isofagus Terus kemudian yang seperti pipa Itu namanya trachea Nah yang biru Yang ungu Itu ada paru-paru Nah keluakannya mana mister? Keluakannya yang ada di belakang Oke Yang keempat ada amfibi Amfibi adalah Hewan yang mempunyai Daur hidup di darat dan di air Contohnya apa? Katak Nah saat katak masih berbentuk larva Atau berudu Atau kecebong Mereka hidup di air Seperti ikan kecil itu loh Nah dia bernafas menggunakan insang Berudu memiliki tiga pasang insang luar Yang terdapat di belakang kepala Insang luar terdiri atas lembaran-lembaran halus Yang banyak mengandung kapiler darah Jika insang luar bergetar Maka air di sekelilingnya selalu berganti Dan oksigen yang larut dalam air Akan berdibusi masuk ke pembuluh darah Seiring dengan pertumbuhan berudu Muncul celah insang Dan terbentuk insang dalam Kemudian perlahan berudu berubah menjadi katak dewasa Katak dewasa ini tidak bernafas menurunkan insang lagi Tapi menggunakan paru-paru dan kulit Jika katak bernafas menggunakan kulit Oksigen dari udara berdibusi melalui kulit yang basah Kemudian masuk ke pembuluh Oleh karena itu katak sering berada di tempat berair Sehingga kulitnya tetap lembab Selaput kulit pada rongga mulut katak Juga digunakan untuk memasukkan Oksigen ke dalam darah secara Difusi Next berikutnya ada Ikan Semua makhluk hidup Termasuk ikan Yang memerlukan oksigen Supaya tetap hidup Nah pengambilan oksigen Ini dilakukan melalui proses pernafasan Yang melibatkan organ pernafasan Nah ikan ini Bernapas dengan organ khusus Yang mirip dengan saringan Yang bisa kita sebut dengan insang Seperti kecebong tadi Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda Dan selalu lembab Insang terdapat di belakang rongga mulut Pada kedua sisi kepala ikan Ada di samping kanan kirinya itu ya Insang biasa dilindungi oleh selaput Atau rangka yang disebut Tutup insang Atau operkulum Di balik tutup insang Terdapat tempat deret insang Yang saling tumpang tindih Insang memiliki pembuluh darah halus Yang dapat menyerap oksigen dalam air Dan melepaskan karbon dioksida dari darah Insang juga berfungsi sebagai alat Untuk mengeluarkan garam Dan menyaring makanan Untuk memperoleh oksigen Mulut ikan dan insang bekerja seperti pompa air Pertama Tutup insang menutup Kemudian secara bersamaan Mulut terbuka Dan dinding mulut mengembang Sehingga air terhisap masuk Nah sambil perhatikan gambarnya ya Yang nomor dua Yaitu Rongga mulut menyempit Nah ketika rongga mulut menyempit Mulut akan menutup Dan tutup insang terbuka Sehingga air keluar dari mulut Dan melewati insang Pada saat tersebut Ikan juga menyerap oksigen dari dalam air Dan mengeluarkan karbon dioksida Oke masih ada dua lagi ya Yang nomor enam Yaitu serangga Nah serangga ini Bernapas menggunakan Trakea Apa sih trakea? Trakea adalah saluran udara Yang berbentuk memanjang dan berjabang Menjadi saluran yang lebih halus Yang disebut dengan Trakeol Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga Terdapat lubang-lubang kecil yang disebut dengan Spirakeol Spirakeol adalah ujung-ujung saluran trakea Yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara Jika serangga sedang aktif Bergerak dan membutuhkan banyak oksigen Spirakeol ini akan terbuka Jika tidak aktif Maka spirakeol akan tertutup Yang terakhir Yaitu ada cacing Cacing merupakan hewan yang Bernapas secara langsung Ingat ya Cacing bernafas secara langsung Artinya Oksigen masuk ke dalam tubuh Tanpa melalui organ Bernafasan Tidak melalui tenggorokan Tidak melalui paru-paru Dia langsung Langsung diedarkan Jadi cacing bernafas melalui Permukaan kulit yang mengandung banyak Pembuluh darah Nah darah ini yang mengedarkan oksigen Begitu ya Soleh-soleh ya Nah alhamdulillah Demikianlah pembelajaran kita pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Sedikit materi yang mister sampaikan Ada manfaatnya untuk kita semua ya Nah Dengan berakhirnya pelajaran kita Berarti Selesai sudah Selesai apa? Yaitu Bab 2 Selanjutnya Silahkan kalian Berlatih ya Berlatih uji kompetensi 2 Yang ada di halaman 40 Dan 41 Ya Pilihan ganda dan urean Silahkan nanti dikerjakan Terus kemudian Dipelajari lagi Nanti kita Pertemuan berikutnya Akan ada Ulangan Ya Ulangannya satu bab aja Yaitu bab Organ pernafasan pada manusia Dan pada hewan Demikian Soleh-solehah Ya Kita tutup pembelajaran kita Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Doa penutup majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyidu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa adubu ilaik Selamat beraktifitas Ya Jangan lupa Tetap jaga Protokol kesehatan Makan makanan Yang bergizi Minum air putih Ya Dan juga Berolah Raga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih